Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Aqidatul imami nasiril hadithi wa sunnati Muhammad ibn Idris al-Syafi'i Atau Aqidatul Syafi'i rahimahullahu ta'ala Yang dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad bin Rasul al-Berzanji al-Hasani Rahimahullahu ta'ala Yang dilahirkan pada tahun 1040 Hijriah Dan meninggal pada tahun 1103 Hijriah Yang dijelaskan oleh Fadilatul Syaykh al-Doktor Abdul Razak al-Badar Hafidhahullahu ta'ala Betapa banyak orang-orang yang tertipu Dengan semacam kebatilan-kebatilan ini Dan kesesatan-kesesatan ini Kebatilan-kebatilan ahli batil Berjalan pada mereka Berlaku pada mereka Berlalu pada mereka dengan semacam itu Sehingga Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala Mengatakan Sampai jika kamu melihat dia terbang Di antara langit dan bumi Jangan merasa nyaman darinya Di dalam perkataan Al-Imam Al-Syafi'i ini Juga terdapat faedah Bahwa padanya terdapat peringatan Dari kebatilan Ilmu Kalam Ilmu Filsafat Maka padanya terdapat Peringatan dari kebatilan Orang-orang Sufi Dan perilaku-perilaku mereka Hal ini Terjadi Dari ahli Sufi Dan kadang-kadang Sungguh Ada dari mereka Orang yang Terbang di udara Atau orang yang ada di atas Akar Kurma Dan dia terbang Sementara manusia Betul-betul melihatnya terbang Padahal yang menjadikannya terbang Adalah setan-setan Untuk menyesatkan dengannya manusia Dari kebenaran dan petunjuk Maka Orang yang bisa terbang ini Tidak melakukan sholat jamaah bersama mereka Tidak melakukan ketaatan Dan tidak dikenal dengan keutamaan Kemudian Mereka menganggapnya termasuk Wali-wali Allah Kenapa? Karena dia terbang di udara Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Sungguh menyebutkan Semacam orang-orang Yang seperti ini Yang terjadi dari mereka Perbuatan terbang di udara ini Seandainya Engkau membacakan padanya Ayat kursi Dengan benar Sungguh dia jatuh Sebab setan-setan Lari dari Pukulan-pukulan Al-Quran Apalagi ayat kursi Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Mengatakan Maka jika dibacakan Kepadanya ayat kursi Dengan benar Dia jatuh Sebab setan-setan Lah Yang membuatnya Terbang Lari Dan tidak kuat Di hadapan Tauhid Oleh karena ini Semacam kebatilan-kebatilan ini Pada hakikatnya Seperti yang diisyaratkan Oleh Syekhul Islam Tidak menyebar Kecuali Apabila Tauhid Lemah di suatu negara Ada pun Apabila Tauhid kuat Bukti-buktinya kuat Dan hujah-hujahnya kuat Maka perkara-perkara ini Akan berlarian Akan berkata Aku mendengar Al-Syafi'i berkata Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat pada kalam ilmu filsafat Sungguh mereka berlari darinya sebagaimana mereka berlari dari singa Ini juga peringatan dari Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala Dari ilmu kalam ilmu filsafat Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata Seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada kalam ilmu filsafat Sungguh mereka berlari darinya sebagaimana mereka berlari dari singa Ini menunjukkan bahwa ilmu kalam ilmu filsafat sangat berbahaya bagi manusia Tetapi orang-orang yang terjerumus pada ilmu kalam Dan masuk pada ilmu kalam Tidak mengetahui hakikatnya ketika memasukinya Bisa jadi sebagian mereka mendengar peringatan-peringatan salaf Tetapi tidak menghiraukan Dan berkata tidak Sampai aku melihat dengan diriku Dan aku menyaksikan hakikat perkara ilmu kalam Seperti yang terjadi pada Al-Ghazali Penulis Ihya'u Ulumiddin Dia berbicara di dalam kitabnya Ihya'u Ulumiddin Dengan pembicaraan yang sangat menakjubkan Terkait calaan terhadap ilmu kalam Ilmu filsafat Sehingga sesungguhnya Dia berkata dengan satu huruf At-tariqu ila ma'rifatil haqfi Min khilali ilmi il kalami masjur Jalan mengetahui kebenaran dengan perantara ilmu kalam tertutup Tidak mungkin kamu sampai kepada kebenaran Dari jalan ilmu kalam Ilmu filsafat Al-Ghazali Benar-benar mencala ilmu kalam Sehingga dia berkata Walau sami'ta hadhal kalama Min muhaddith Walaupun engkau mendengar pembicaraan ini Kalam ini dari ahli hadith Yaitu seseorang dari ulama hadith La'qulta an-nasu a'ada'u ma'jahilu Nisaya sungguh kamu mengatakan Orang-orang adalah musuh apa yang mereka tidak ketahui Sebab ahli hadith Tidak mengetahui ilmu kalam Maka calaan mereka terhadap ilmu kalam Di atas kebodohan Maka calaan mereka terhadapnya dibangun di atas kebodohan Tetapi Dia berkata Ambilah calaan ini dari orang yang Sudah bergelut dengan ilmu kalam Sudah Sampai Pada ilmu kalam Tujuannya Sudah sampai Pada ilmu kalam Akhirnya Dan sudah sampai kepada hasil ini Dia berkata Al-Ghazali berkata Dakhaltu fi ilmi kalami Walam usghali kalami a'immatil islami finnahi anhu Sungguh aku masuk pada ilmu kalam Ilmu filsafat Sementara aku tidak mendengarkan Pembicaraan imam-imam islam terkait larangan darinya Jika demikian Dia mendengar semacam kata-kata ini Sebelum dia memasuki ilmu kalam Dia berkata Maka aku tidak mendengarkan Perkataan imam-imam islam terkait larangan dari ilmu kalam Dan aku memasuki ilmu kalam Ilmu filsafat Sehingga aku sampai pada Tujuannya Dan ternyata menjadi jelas bahwa Jalan menuju kebenaran tertutup melalui Ilmu kalam ini Inilah yang dikatakan al-ghazali Di kitabnya Ihya'u ulumid din Kemudian Apabila kamu Melihat kitabnya Ihya'u ulumid din Bab al-aqa'id Apa yang ditunggu Bersama dengan Pembicaraan yang Sangat kuat ini Terkait celahan Terhadap ilmu kalam Dan peringatan darinya Yang ditunggu Engkau melihat Kitab al-aqa'id Di ihya'u ulumid din Semuanya ayat-ayat dan hadith-hadith Sebab jalan menuju kebenaran Melalui jalan ilmu kalam tertutup Maka yang ditunggu Kamu melihat ayat-ayat dan hadith-hadith Namun kamu tidak bisa Menguasai dirimu Kamu takjub Takjub bukan karena Kebaikan tapi keburukan Ketika kamu membaca Kitab al-aqa'id Dari Ihya'u ulumid din Semuanya Ilmu filsafat Ilmu kalam As-shaykh Abdul Razak al-Badar Hafizahullah ta'ala berkata Aku membuat Contoh untuk Hal ini Dengan Laki-laki yang datang Kepada kita Dan berkata Jangan kalian pergi Dari jalan ini Ke Mekah Sebab aku Berjalan padanya Dengan perjalanan yang jauh sekali 200-300 kilo Dan aku mendapati bahwasannya Jalan ini tertutup Maka kalian jangan pergi Ke Mekah Melalui jalan ini Kemudian setelah Beberapa saat Dia meraih Tangan kita Dan berkata Kemarilah Aku akan pergi bersama kalian Ke Mekah Dari Jalan ini sendiri Jalan itu sendiri Yang mana Dia telah mengabarkan Kepada kita Bahwasannya Dia sampai kepada Akhir jalan Dan dia mendapati Sesungguhnya jalan tertutup Ini Permisalan yang menjelaskan kepada kalian Permasalahan Ilmu Kelam Ini adalah Kenyataan Musibah Seseorang Seharusnya memuji Allah Karena selamat dari ilmu Kelam Khususnya Di awal mencari ilmu Dia menjauhi Perkara-perkara ini Dia berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah Dan dia melazimi Kitabullah dan Sunnah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam Serta Perkataan-perkataan Salaf yang diberkai Al-Ghazali Berkata Al-Syeikh Abdul Razak Al-Badar Hafizahullah Ta'ala Berkata Dan aku lupa Lafadnya Tetapi dia berkata Yaitu maknanya Taraktu Aqwala Ahalil Islami Wa kalamahum Wa ulumahum Waraa Zahri Wadakhaltu Fi ilmi Al-Kalam Aku Telah meninggalkan Perkataan-perkataan Ahli Islam Ucapan mereka Dan ilmu-ilmu mereka Di belakang Punggungku Dan aku Memasuki Ilmu Kalam Ilmu Filsafat Al-Ghazali Menyikapi Perkataan-perkataan Salaf Dengan sikap ini Dia Tetapi dia Tidak menyikapinya Dengan sikap yang benar Dia Memasuki Ilmu kalam Dengan dirinya sendiri Dia Menggeluti Ilmu kalam Sehingga sampai Pada Akhir ilmu kalam Dan Ternyata Jelas baginya Bahwa jalan Menuju Kebenaran Melalui Ilmu kalam Tertutup Wa qala Al-ilmu Bil-kelami Jahil Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Berkata Mengatahui Kalam Filsafat Kejahilan Yaitu Mempelajari Ilmu Kalam Bukanlah Mempelajari Ilmu Sesungguhnya Ia Macam Dari Kejahilan Wal-jahlu Bil-kelami Ilam Tidak Mengetahui Kalam Tidak Mengetahui Ilmu Filsafat Ilmu Yaitu Keberadaan Mengetahui Bahaya Bahaya Ilmu Kalam Kamu Mencelanya Dan Memperingatkan Darinya Ini Macam Dari Ilmu Maka Inilah Makna Perkataan Al-Imam As-Syafi'i Rahimahullah Al-ilmu Bil-kelami Jahil Mengetahui Mengetahui Kalam Adalah Kebodohan Al-Imam As-Syafi'i Rahimahullah Berkata Berkata Ida Usi Bishay'in Dil'ulama Apabila Aku Mewasiatkan Sesuatu Untuk para Ulama Yaitu Ada Orang Yang Berwasiat Mewasiatkan Harta Atau Sesuatu Dan Dia Berkata Ini Untuk Para Ulama Bukan Untuk Selain Mereka Dia Berkata Sesuatu Yang Diwasiatkan Ini Harta Yang Diwasiatkan Ini Tidak Diberikan Kepada Para Ahli Filsafat Para Ahli Filsafat Tidak Diberi Sebab Mereka Bukan Ulama Maka Ini Memberikan Faidah Kepada Kita Bahwa Orang Orang Filsafat Orang Orang Yang Sibuk Dengan Ilmu Kalam Menurut Syafi'i Rahimahullah Bukanlah Ulama Mereka Bukan Ahlu Ilam Wa Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Berkata Tidaklah Seseorang Dianggap Menginginkan Kalam Ilmu Filsafat Lalu Dia Beruntung Ia Diriwayatkan Dengan Lafat Martada Yaitu Tidaklah Seseorang Menjadikan Kalam Baju Untuknya Dan Dia Sibuk Dengannya Lalu Dia Karenanya Mendapatkan Keberuntungan Sebab Keberuntungan Tidak Diperoleh Dengan Dengan Perantara Ilmu Kalam Sesungguhnya Keberuntungan Hanyalah Diperoleh Dengan Senantiasa Melazimi Kitabullah Dan Sunnah Nabinya Bacalah Firman Allah Subhanahu Wata'ala Di awal Surat Al-Baqarah Zalikal Kitab Laraib Fihi Hudallil Muttaqin Kitab Itu Tidak ada Keraguan Padanya Petunjuk Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Alladzina Yu'minuna Bilu Ghaibi Wayu Qimuna Salata Wa Mimma Razak Nah Hum Yung Fikun Yaitu Orang-orang Yang Beriman Kepada Yang Ghaib Mendirikan Solat Dan Menginfa'kan Dari Apa Yang Kami Rizkikan Kepada Mereka Walladzina Yu'minuna Bima Unzila Ilaika Wa Ma Unzila Min Qabilika Wabil Akhiratihum Yuqinun Dan Orang-orang Yang Beriman Kepada Apa Yang Diturunkan Kepadamu Dan Apa Yang Diturunkan Kepada Yang Sebelum Rasul Sebelum Nabi Sebelum Serta Mereka Yakin Kepada Akhirat Mereka Berada Di Atas Petunjuk Dari Rab Mereka Wa Ula'ikahum Muflihun Dan Mereka Orang-orang Yang Beruntung Maka Keberuntungan Diperoleh Dari Al-Quran Dan As-Sunnah Ada pun Orang Yang Masuk Pada Ilmu Kalam Sementara Dia Menginginkan Keberuntungan Melalui Ilmu Kalam Dia Tidak Beruntung Wallahu A'lam Bissawab InsyaAllah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Lainnya Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfirukah Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.